. Panggang Jaya Mayor Jenderal Muhammad Hasan meresmikan kantor Kodim 0507 Bekasi pada hari Senin 11 September 2023. Peresmian gedung ini dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Triadhianto, Danrem 051 WKT, Dandim 0507, Kota Bekasi Kolonel Armeriko Ricardo Sirait beserta seluruh jajaran, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombespol Dhani Hamdani beserta jajaran, jajaran Lembaga Tinggi Negeri Kota Bekasi, Ormas, dan jajaran Kodam Jaya. Panggang Jaya apresiasi atas kinerja pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan gedung baru Makodim 0507 Bekasi yang terlihat lebih maju dan modern. Hasan berharap kantor Kodim yang baru ini akan meningkatkan efisiensi kerja dan Dim 0507 Bekasi dan staffnya. Wali Kota Bekasi Dr. Triadhianto mengatakan pembangunan gedung Makodim 0507 Bekasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat Kota Bekasi. Tri berharap masyarakat dapat dengan tenang beraktifitas dan tingkat investasi di Kota Bekasi meningkat. Pada kesempatan itu, Forkopimda Kota Bekasi mendapatkan sepeda motor listrik gratis sebanyak tiga buah dilanjutkan pemberian tali asih kepada yang berhak menerimanya. Acara ditutup dengan pemotongan pita sebagai simbol peresmian gedung baru. Dan hari ini saya datang ke Kodim Bekasi. Setelah sekian lama saya menunda pencana ini, saya sore ini bisa datang ke Kodim untuk meresmikan kantor Kodim 0507 Kota Bekasi bersama Bapak Wali Kota. Dan ini pembangunannya tadi memang sudah selesai tahun 2021, tapi kan ada tadi Pak Wali cerita tentang adanya kendala-kendala dan akhirnya sekarang sudah dapat diresmikan oleh saya dan Pak Wali Kota. Dan ini adalah inisiasi hasil dari sindri kita sekolah Forkopimda di Pimpin Pak Wali, sehingga seluruh kantor Forkopimda di Kota Bekasi ini dapat menjadi sebuah bangun yang baru. Jadi ini satu hal yang baik untuk menambah motivasi kita, khususnya Pak Dandin dan jajarannya untuk bisa bekerja lebih baik lain ke depan. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan. Jawa Barat, tim Liputan melaporkan.